Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya bicara dalam dua perspektif Perspektif yang pertama Perspektif pengalaman Dalam pengalaman saya Saya tidak menyebut Orang Tapi saya menyebut institusi Kementerian agama itu Kementerian agama itu Menikmati transaksi Transaksi Di Mekah dan di Madinah Untuk akomodasi Posisinya Untuk konsumsi Dan untuk transportasi Ini bukan Dari siapa-siapa Saya Peserta ONH biasa Kerjaan saya Saya ikuti semua dan kemudian Saya iseng bertanya Ke semua pihak Bagaimana Kementerian agama Bicara tentang Akomodasi Nyewa akomodasinya Berapa harganya Berapa kapan diambilnya Berapa yang kemudian Mesti ditempatkan Itu saya dapetin Margin yang Luar biasa Satu ya Jadi Artinya sesungguhnya Mereka yang ada Di sana itu Melihatnya Haji dalam perspektif Bisnis Kecilis dikit Supaya tidak feedback Itu satu Yang kedua Kemudian juga Soal transportasi Penentuan bus Lokasi akomodasi itu Menentukan loh Sebelum sampai Lokasi akomodasi itu Menentukan Semakin deket dengan Masjid Semakin mahal dia Posisinya Semakin jauh dia Semakin murah dia Posisinya Nah Anda tahu Jamaah haji Indonesia Rata-rata Kalau di Masjidil Haram Satu setengah kilo Dari Masjid Nabuk Jauh itu Dan Ya Tentu harganya Kenapa Ya Tahu sendiri lah Ini Soal pengalaman Yang saya anggap Oh Rupanya Mereka melihat Haji adalah Bisnis Jadi Kalau tadi Saya bilang Kalau haji Dibilang public services Gitu ya Bukan public goods Public services Nanti dulu saya bilang Di sini akhirnya Saya masuk dalam Sebuah pemahaman Silahkan Anda catat Silahkan Anda bicarakan Dan saya berani Berdebat soal ini Apakah perjalanan haji Itu public services Atau kuasi public services Kuasi 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 public services Hingga hari ini Majelis ulama Dan Pemerintah Tidak menetapkan Apakah itu public services Atau kuasi public services Iksandu Dindursi Menyatakan Sebagian dia kuasi Sebagian dia public services Tentukan dengan baik Kenapa begini refle Nah disini kata kuncinya Bapak ibu sekalian Tadi Ahi Anwar Hafidt Abbas Menyatakan Jumlah 70 juta Biaya Data saya 70 juta itu 2019 Jadi kalau kita main Sekarang di 2021 Dia bukan lagi 70 juta Dia sudah naik Posisinya Penerbangan Penerbangan Naik Akomodasi Naik Konsumsi Naik Posisinya Harganya lebih mahal Sekarang pertanyaan berikut Bagaimana kita menetapkan Biaya itu Pada struktur biaya Apa sepertinya Nah Saya Saya setuju disini Dengan BPKH Beresin tuh Organisasi lo Lo gak mampu Menetapkan Indarekos Dan darekos Gak mampu Menetapkan darekos Indarekos Bagaimana dibicara Soal 70 juta Artinya Sesungguhnya disini BPKH Sesungguhnya Cuma menerima tagihan Dari penyelenggaranya Penyelenggaranya Siapa Kementerian agama Disini Saya ingat Gagas saya Ketika saya Di undang Komis 8 Ketika ingin Membuat undang Undang BPKH Saya bilang begini Ketika saya Di undang oleh Komisi 8 Yang mesti kita Fikirkan Bukan hanya Pengelolaan Keuangan haji Yang mesti kita Fikirkan adalah Bagaimana lahirnya Badan penyelenggaran Haji Yang di dalam Badan penyelenggaran Haji itu Ada dua komponennya Yang satu Bicara tentang Penyelenggaraan Yang satu Bicara tentang Keuangan Kalau tentang Keuangan Mau bikin Bank tabungan haji Monggo silahkan Tapi tidak Perlu dibedakan Untuk terpisah Ini kan dua Badan yang terpisah Secara Tata negara Saya tanya sama Anda BPKH ini Struktur kekuasaan Negaranya Di mana Nanti saya jawab Karena saya lagi Host belum jawab Saya ingin mengatakan Sama Anda Saya ingin mengatakan Saya ingin mengatakan Pada pemirsa Tidak jelas Dia ada di mana Tidak jelas Di dalam skema Kekuasaan negara ini BPKH ini ada di mana Ini gak jelas Gak bisa Orang tanggung jawab Langsung ke presiden Undang-undang Menyatakan Dia langsung tanggung jawab Kepada presiden Melalui menteri Kalau kita bikin dalam skema Kekuasaan negara Skulptur kekuasaan negara Ada di mana dia Gak jelas Nah karena Abu-abu kayak gitulah Kemudian Enak-enaknya Anggota bilang Kami independen Kami mandiri Bagaimana Anda mandiri Kalau si penanggung jawab Eh gue gak terima tanggung jawab Gimana Presiden menyatakan Saya tolak Pertanggung jawaban Anda Habis ya Habis Gak karu-karuan Pada saat yang sama Si penerima tanggung jawab Bilang Saya terima tanggung jawab Anda Tapi untuk mendatang Anda mesti bikin begini 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 Mau gak Mau gak Mau Karena ada posisi Ada Superdinat posisi Mau tidak mau Jadi Sekali lagi Ini baru satu temuan Dalam undang-undang ini Temuan saya yang kedua Temuan saya yang kedua Di satu sisi Anda Menyatakan sebagai Organisasi nirlaba Betul? Iya Tegas-tegas Undang menyatakan sebagai Kami adalah BPKH Dalai nirlaba Tapi di sisi lain Anda diminta untuk Menginvestasikan Dan mengoptimalkan Minis artinya Anda harus dapat untung Undang-undang gak beres nih Ini undang-undang gak beres Ada Ada Dalam bahasa hukumnya Ada Contrari undeterminasi Ada satu terminologi Yang kontradiksi Satu sama lain Yang tidak jumpa Dan kita diam Lagi-lagi saya teringat Bagaimana saya tampil Di komisi 8 Gak boleh ini begini Ini gak boleh Posisinya Nah kali kita balik lagi Kedalam struktur Maka pertanyaan berikutnya Tentang 72 juta Kalau kita bilang Naik per tahun 1 juta Katakan Maka Maka yang disubsidi Adalah Berarti Yang disubsidi Dan disubsidi Bukan oleh pemerintah Panwar Oleh yang bersangkutan sendiri Jadi jangan salah Masyarakat bahwa Seolah-olah pemerintah Mensubsidi Nah Pemerintah tidak pernah Mensubsidi Dalam konstruksi optimalisasi Jumlahnya berarti Ada sekitar 37 juta Kalau kita bicara 2021 Baik Kita hitung sekarang Angkito barusan Menyatakan Dengan tingkat bunga 5% Maka sesungguhnya Pertahun Perjamaan dapat 1,1 juta 1,17 Oke Kalau begitu sekarang Berapa mesti dapetin 37 juta Kan 30 30 tahun lebih dong Sekarang saya hitung Artikel saya Setahun lalu menyebut Aceh Dan yang namanya Makassar itu Statusnya Bukan disubsidi Oleh optimalisasi Dia mensubsidi Karena kelebihan Itu hitung-hitungan saya Kenapa? Karena mereka tunggunya Sampai 40 tahun 40 tahun lebih Dia nunggu Itu Aceh sama Yang namanya Ada dua provinsi memang Selebihnya provinsi lain itu Memang harus didapatkan Dari optimalisasi Lagi-lagi Bicara-bicara Kata kuncinya adalah Soal struktur biaya Struktur biaya itu Nah berikutnya Setelah kita hitung disitu Maka pertanyaan berikutnya Kalau sebegitu Ini bagaimana kita Bisa sampai seperti ini Nah ternyata Ini disebabkan oleh persoalan Pendaptaran haji Sepanjang tahun Anggito berpikir Dalam rangka Menutupi Kekurangan Optimalisasi Dalam rangka Subsidi Jamal lain Dia bikin Haji muda Itu karena ada Kekurangan Untuk mensubsidi Yang 37 juta Logikanya gitu Jadi ada logika Iya Kalau saya mesti Terus-terus begini Kurang nih Optimalisasinya Kurang nih Oke Gue ambil haji muda Walaupun mesti nunggu 50 tahun Karena ketentuan haji Hanya bisa haji Pada usia 18 tahun Kalau dia haji Dari umur 1 tahun Dia nunggu Dibayar Berapa tahun Dia musinya Lagi-lagi Mesti berpikir Kalau gitu BPKH ini Ini lembaga Investment Company Atau dalam Penyelenggaran Naik haji Kan itu logikanya Jadi Ini Cara berpikir Anggito Bukan cara berpikir Dalam rangka Penyelenggaran Pembiayaan haji Cara berpikir Anggito Cara berpikir Investment Company Yang Pasarnya Pasarnya Sudah pasti Calon jemaah haji Nggak usah pusing Calon jemaah haji Ada berapa 272 juta Kalian 80 proses Gue dapat pasar Sudah Fix Captive market Dalam bisnis Uncang-uncang kaki Uncang-uncang kaki Risiko Gampang risiko Gue kasih lihat sekarang Ini menurut saya Ketika tadi disebut Anggito sebagai 30% di bank Sariah 70% di Instrument Sariah 30% itu Kalau hitung-hitungan Dari 145 triliun 30% Ya Wajar Karena undang-undang Menyatakan Dia harus menyediakan Dua kali lipat Dari kebutuhan Biaya haji Sekarang Anda bilang Jumlah jemaah haji 221 ribu Berapa biaya yang Butuhkan oleh BPKH 28,8 triliun Artinya 30% ini Sudah aman Disitulah Dia bilang Aman Itu logikanya Pak Jadi logika Anggito aman Itu ada disitu Jadi aman itu Untuk 30% Saja 70% Seperti yang Rizal bilang Gak bisa dibayar kok Karena memang terjadi Namanya kesimbangan Primer negatif Jadi aman Yang gitu Itu argumen Itu ada disitu Aman tahunan Berikutnya Dia mesti cari lagi Makanya Dia bilang Dia menargetkan Jumlah jemaah haji Dinaikin Tujuan yang Mendapatkan tingkat Optimalisasi Sehingga begitu Subsidi tercapai Posisinya Subsidi jemaah lain Itu pada struktur biaya Iyalah Calon-calon jemaah hajinya Iya Calon jemaah hajinya Posisinya Nah Itu posisinya Jadi kalau dibilang Liquid ada Dan berkembang Ya iya dong Undang-undang Memerintahkan Seperti itu Bahwa Kebutuhan 14,4 triliun Kali 2 Itu memang Harus tersedia Kali 2 28,8 triliun Itu yang kedua Yang ketiga Berarti ada problem Di sini berikutnya Mari kita persoalkan Apakah memang Pendaftaran sepanjang tahun itu Bener apa enggak Kalau terus menerus Bikin pendaftaran sepanjang tahun itu Terjadi terus Lama-lama Orang mungkin terus Kira-kira optimalisasinya cukup apa enggak Enggak bakal cukup Bakal negatif Kenapa Karena 50% 60% Anda 55% Anda harus subsidi Padahal pada saatnya sama Anda bermain dengan Yang namanya Hanya 5,5% Bapak Ibu sekalian Saya ikuti pendapat Darmin Darmin Nasution Darmin Nasution Ketika BPKH terbentuk Daripada 5,5% Beli aja Sukuk Supaya Dapat 12% Di balik Kata-kata Ini sesungguhnya Ada Argumentasi Moneter Yang tidak Sehat Bank 5% Sukuk 12% Tentu orang lari ke sana Anda berarti sedang menikmati Pembayar pajak Untuk dalam rangka Barik Haji Sama seperti Pembayar pajak Untuk membayar orang kaya Kan enggak sehat Moneter dan fiskal Ini yang saya bilang Ini kebijakan-kebijakannya Bukan sekedar kebijakan Yang tidak Accountable Tapi kebijakan ini Menjadi kebijakan yang Kualitas kebijakan publiknya Itu rendah Karena dia tidak menarik Relasi antara Moneter sama fiskal Dimana akhirnya Beban fiskal itu Terkantung-kantung Akar-karuan Bebannya luar biasa Maka enggak heran Kalau sekarang Beban bayar bunga Sampai 301 triliun Posisinya Nah dari sini Dari sini Saya ingin mengatakan Begini Harus dihitung sekarang Posisinya Betapa 5% itu Wajar atau enggak Atau kemudian Memang kita berpikir Enggak usah berpikir Tentang optimalisasi Karena memang Harus dibayangkan Tadi Mengubah Badannya Maaf ya Pak ya Bapak PLT Kalau saya Saya bubarkan Rembaga Bapak Saya Saya bubarkan Rembaga Bapak Jadi Direkturat Jenderal Penyelenggara Haji dan Uprah Saya bubarkan Dia menjadi Dirbas Islam Cuma satu Kata kuncinya Kerjasama dengan Kementerian Kehakiman dalam Rangka visa Dan rangka paspor Kementerian dengan Kesehatan Agama Hanya dalam mereka Visa kesehatan Selebihnya yang lain Saya sudah Serahkan kepada Penyelenggara Haji Nah pada status itulah Kita membedakan Mana yang disebut dengan Public services Mana yang disebut dengan Kuasi Public services Sehat dikelolanya Kalau begitu berfikirnya Itu yang ketiga Yang keempat sekarang Kalau begitu Saya angkat nanti Bang Isa sebagai Menteri Agama Oh gak perlu Saya gak butuh jabatan Sorry Dan saya tidak butuh jabatan Sekarang yang kedua Tadi kita sudah dengar Dari Kesturi Ada kemungkinan Mendapatkan 3000 Ibu ya Lalu Bapak sendiri Menyebut 1,5% Antara 3000 3300 posisinya Lalu kalimatnya Pembatalan Kesturi bilang Jangan-jangan mungkin ini Buah ada persiapan Pertanyaan Apa perbedaan Pembatalan 2020 Dengan pembatalan 2021 Saya lihat sudah harus stop Stop dulu Pertanyaan Pertanyaan